jadi hidayah ini aku nonton sekawan hidayah itu dua kawitan dua pungkasan jadi loroh disana hidayah itu ada yang bongsa dohir hidayah itu ada yang bongsa batin jadi aku nonton besok-besok ini yang dijipapad ini ilmu yang bongsa kawitan kawitan pungkasan ini loroh ilmu yang bongsa dohir batineng ini berarti papat jadi bidayah itu lhidayah ini maka mengupas tentang itu contoh wuduk ini yang sakit jawab tak kaya hadiah satu sewu jaluk pak Yogi ini yang purun jawab yang sakit tak kaya hadiah satu sewu maka hadiah yang jaluk pak Yogi sebutkan adab-adabnya orang makan ini yang sakit tak kaya hadiah satu sewu gampang kan ya ayo sintet yang purun jawab adab-adab orang makan kenapa bu cuci tangan terus pinara terus berdoa terus nikudu zohiri adab-adab makan cuci tangan duduk memakai tangan kanan bismillah apa malah berdoa nikudu zohiri batineng doa sebutkan Mohammed anda dengan tangan kanan bismillahirrahmanirrahim semua adab Zohir itu tidak akan berlaku kalau batinnya mboten enten adabnya uang mangan, iku moco bismillah, bener, tangan kanan bener, anune, bener tapi batinnya datak, yang dipangan datak haram, maka semua adab itu hilang yang kudung biru, yang isori terop pak yogi, satu sebu dia sengketok kok ini jawab oke ini pun pak yogi jadi pak yogi, ini gede pohon sepuluh, raksa juta contoh, adab-adab, tidur satu wudu, dua membaca bismillah kemudian menghadap ke utara, kemudian siseh, tengen, dan lain sebagainya tapi kalau hatinya masih ada dendam, hatinya masih ada ngeresulo, nenggo, neng, wong, lio maka semua adab itu tidak berarti maka ini ono bidaya, ono nihayah ya belajar adab zohir, moco bismillah, sakpiturute ya belajar nihayah supaya adab zohir nikim boten ilang sakit dibahami bismillahirrahmanirrahim batin itu tidak akan pernah sampai kecuali setelah kita menatapi tempat menempati tempat zohirnya jadi kue ojung lakoni ilmu batin naik pancen zohir murung ketoto namanya wukuf ono zikir sing bongso zohir ono zikir sing bongso batin ono ilmu zohir diharani ilmu syariat ono ilmu batin diharani ilmu hakikat orang tidak akan pernah mencapai batin kalau zohirnya tidak kokoh berarti yang didandani niku batinirin nopo zohiririn ayo takbele nih yang didandani niku batinirin nopo zohiririn ya bareng bareng zohir to niku kosong oleh kesel jenengan sholat kok zohir to syarat rukun sholat wudu sawe se wudu eh bener Allahu akbar tapi atine mboten parak Allah atine mboten enten mula zamah dateng Allah sholat niku kroso kesel terawih lagi patang rekaat barigi semwi oleh kesel perkoronopo zohir api sholat sunat abud perkoronopo oleh zohir wong lakoni ibadah zohir tok niku oleh kesel dicatet malaikat penggawannya nyatet gak dicatet mboten sah khawatir tentang catetan tapi ngelakoni niku lho kroso abud ngoten lo maksudnya tapi naik batin masya Allah zikir niku gak ngoten zikir niku wana zikir zohir ya iku zikir yang diucap nulisan Allah Allah la ilah ilallah la ilah ilallah apa zikir batin zikir batin ini kalambe orang muni tapi ati ini Allah Allah setiap muni Allah atau la ilah ilallah ulunya mengkorok ati nerde krain pucat min khusyat saking pedi Allah zikir yang bong suwati ini pingpisan ngalah no dikir patah ngewubong sorisan berarti sing penting batin apa zohir eh lo rung karung kok batin kok sampe nape jadi aliran ke batinan koko wong diterang ngajinnya papat kok batin maksudku makanya dipas no wukufi orang tidak bisa mencapai batin kalau zohirnya tidak menempati wukufnya kalau contoh akan nek coro ibn ato ilah nek nerang no guampang menungso niku bab zikir ono wukuf luru wukuf niku panggonan mbak ono panggonan zohir wukuf adadi jeneng ono wukuf batin jeneng wukuf zamani wukuf panggonan adadi niku wukuf adadi panggonan itungan adadi niku itungan niku nopo ono wong lisanemuni batin nek gailing Allah niku jeneng pangkati wukuf adadi jeneng an tahlilan kados dikwawu la ilaha illallah la ilaha illallah lambe nimuni la ilaha illallah tapi pikirannya sampeyan atini sampeyan lho uang wio kudungi anjar la ilaha illallah la ilaha illallah lho padel nge utang aku rombayar la ilaha illallah lambe nimuni la ilaha illallah tapi atini nileng renor no niku jeneng wong sing wukuf adadi nak ngotan niku pripun jenengan kok mengalami makom itu pripun zikirosa akeh koko salah si jeneng mesti ono sing ikhlas ono sing nyantol dadi seksi akhirat nyebab no kulon jenengan langsung ditampani Allah Allahumma amin ono sing wukuf zamani setiap detik setiap waktu ingat kepada Allah niki boten saat dibahas tapi wukuf kulon jenengan ora oleh terus alah zikir jiripak ya yu ra iling Allah rapopo yu medeni pak nek zohiri ngoten batin niku dumulai ditoto ini kurian nonton cerita nonton kiyain niku seneng ane ngingu kucing kucing niku panganane pindang yu panganane daging yu panganane ngoten jenengi kiyai senengane rumah terumatan mulanya aslinya bedakna wong medit karo wong luman niku gampang naik omai gelek disoboh kucing iku biasane wong luman wong medit iku biasane sak balung-balung nge duntal kabe sehingga kucing ngeragilem sobo lho cundarani wong sammehan kok darani iku moktondondok lakiya ini kisenengane ngrumat kucing kucing suatu saat enten santri kalimantan mondok tengriku mbeto manuk biyu ngertos gih manuk biyu manuk sing iso muni bareng pak yai ini manukmu kok ape cung gih ya ini niki manuk saking kalimantan niki saget mungel lho pak yai manggung lu iso toh jendengan nek kersomong go pak yai jendengan anu jendengan rumat diramut kali pak yai la wong sing ramut pak yai seneng tahlil seneng zikir naik kali santri-santri la ila illallah la ila illallah ngaten iku manuk iyo iso muni la ilaha illallah la ilaha illallah ngaten wong manuk iki yah lanek mas catur sing duwe okoneh pinggir soboratan gede ona cewek liwat yuk cewek ona cewek liwat cewek ini sing duwe kiyai nyebuti la ilaha illallah suatu saat kiyai niki zikiran kali santri tahlil kali santri kucingnya tengriku manoe tengriku moro-moro kucing ini nubiuk manoe ini mano sehingga somanggung diklaulu mano ditubiuk ini ku keok keok mati mbak yai langsung dungoni mbak dungoni terus melebut kamar nangis mbak yai nangis sampai beberapa waktu nangis medanggih namungi mami sholat mbak dungi kum lebut kamar malih kali bunyai di pari ngidahara ngidaharteng kamar mbak dungi nangis kali bunyai di rayubah wistobah womanuk munuwai wistobah rasa sedih ngutukun meh mendel mawan gak bu aku sedih bu aku gung siap metu akhirnya bunyai ini matosi santri kalimantan di santri kalimantan dalam bunyai muntun pak yai mungkin lukun metu mau gara-gara manuk mati kok nangis kok dan mantuk tak sangguni duit singkatah tumpah bunyai mbak yai pangapun mbak yai masalah manuk buat temsak jendengan damal susah ini manuk mati jendengan susah kulo tak langsung mantuk pak kiai kulo pendet manuk saking kalimantan sing langkung awes manggung langkung kepenak jere pak kiai sing nangisi manuk aku 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 nangisi santri-santri aku nangisi jamaah aku lah ya aku nyawang manuk kulo mbendino manggung la ilaha ilallah la ilaha ilallah bareng ditubyuk kucing kok munine orang la ilaha ilallah tapi kok keo 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 laki nangisi pak ya so ale manuk niku manggung namung teng lisan botong sampai hati laku nangisi awak ku dewe cok aku nangisi jama aku lana orang wong ziki remuk meng lisan orang tek hati bareng ditubyuk malaikat dadak orang ilaha ilaha ilallah muni bahasanya ini sangat dipahami gak berarti ilmu dohir khalib batin ini sakit kepisah ilmu awalan sampai ilmu akhiran ini sakit kepisah berarti ada empat tahapan terus Imam Ghazali kitab bidaya tul hidayah ini awak ngaji bangso kawitan awak ngaji bangso akhiran pungkasan awak ngaji ilmu tohir awak ngaji ilmu batin ini saya dibatasi sampai jam pintar dalam dibatasi soalnya ini satu jam lebih dua menit sampai jam pintar ini monggondere ya keseleng ini yang seneng karaoke itu yang seneng karaoke jadikan seneng karaoke lo meraih mong karaoke ini pintar jam oh dereng nanti wes nai orang karaoke berarti jagung pinggir dalam biasanya berang jam 3 jam walah maksud aku jagung telung jam ngajin aku dulu jadi kafar aku jenengan jadi tebus wong karo kenan rong jam ngajin aku dulu bismillahirrahmanirrahim kalau memang di dalam kitab bidaya tul hidayah ini terus imam ghozali ingat disini aku memberi isyarah kepadamu dengan kitab bidaya tul hidayah untuk menguji bagaimana hatimu dan dirimu terhadap kitab ini terhadap bidaya tul hidayah ini kalau memang hatimu itu menerima cocok dan dirimu condong untuk menerima maka segeralah berlari melihat kitab-kitab yang disitu kitab menuju pada nihayah kemudian berlari menuju di haril ulum masuk di dalam lautan ilmu jadi bidaya ini kitab sing permulaan ini cocok kalau keterangan bidaya tul hidayah ini maka segeralah bergegas untuk mengambil kitab-kitab nihayah kitab-kitab yang lain yang banyak termasuk ikhya ulmuddin ikhya ulmuddin ini maka dirimu di kitab maw'idotul mu'minin ini termasuk kitab-kitab karangan pun beliau imam al-huzali kalau memang nanti kalau jendengan ngawas bidaya tul hidayah ini maka kok cocok misal bab wudu langsung sing bener wudu ini mengeten jendengan lampai sholat bab sholat sholat ini mengeten jendengan lampai oh ini hati kul jendengan awak kul jendengan ngaji kitab bidaya tul hidayah ini kita tak narik ke api aneng awae segeralah menuju ngaji kitab-kitab nih kitab-kitab sing bong sobatin tapi ini bernaji kok tambah aras-arasan bab wudu kok aras-arasan wudu bernaji sholat kok aras-arasan sholat ingat itu mengerurus shayatin itu tipu dayanya setan peneng di ngaji mengapa ngelongi dosa tapi ngaji dia tertipu oleh ajaan setan tapi ini jadi ini mau digerayai piambak-piambak sampai ngaji terus ini ngaji naik gombok lakoni kok tambah aras-arasan berarti sing ngajak kue setan ya jadi pahami ngunu terus kue gak ngaji kita kalahkan sebisa mungkin istiqamah piecaran awae saget ngelakoni ilmuni Allah amin sebisa mungkin dene gak iso mugo-mugo disepuro Allah wais nganggu hadis kanjir nabi sing penak malaikat dari langit itu turun mencari halakoh halakotu zikri wa halakotu ilmi malaikat ini kunggolai perkumpulan perkumpulan zikir perkumpulan perkumpulan ilmu terus sing rawuh perkumpulan ini dilapor nih Allah ada orang liwat ada apa ngelumpuk ngelumpuk ada makan wah telah aku lesung makan dilapor nih Allah gusti enten halakotu zikri wa halakotu ilmi gusti tengkundi tengkuntang lihat terus niki tiang-tiang niki sami nyebut ilmune panjenengan sami nyebut tentang panjenengan kekuasaan ibadah datang panjenengan yowis sepuro kabih dosa tapi enten gusti tiang sing derek ini perkoro liwat terus mak namung derek derek ini kubripun yowis sepuro dosa enten tiang liwat ngolai koncone koncone boten enten enten ngeriki terus di industrial yowis sepuro dosa diting ngeriki boten enten sing lolos belas Allah kumah ini aku hadis ini aku hadis ini terus terus maguru rusah yatim terus tapi hati-hati bulat balik ngaji kudu perkoro kepingin ngelakoni ojo kok wayang ngaji istighfar koyo malaikat koko wayang ngeratan di lho ngayu lho kok enggak bahasan wong ngayu in allaha wafur rahim Allah mengampuni dosaku ngaji 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 bismillah rrahman rrahim jadi diniati ojo sampai kebodan ilmu nabi sulaiman dikong dikongong milih kali gusti Allah nabi sulaiman wta kaki perkoro telu milio salah siji siji bondo nomor loro kerajaan kekuasaan nomor telu ilmu milio salah siji coron jeningan milih bundini milih bondo kekuasaan nopo milih ilmu ilmu wong dikong bondo dan bodo isetemuk ngitung tok rai sonjoko ente wong dikong kekuasaan boten saget ngeramut ente akhirnya nabi sulaiman ini milih ilmu sehingga nabi sulaiman dikong telu gara gara milih ilmu nabi sulaiman dikong bondo nabi sulaiman dikong kekuasaan ilmu ini wong pancen gusti allah ini sifat jenengi alim gusti allah sifat maha mengetahui dengan ilmunya lah kalau jenengan dijiprati sifat Allah yang bongso ilmu mulanya kalau jenengan ini dimulya Allah Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu makanya bedo bedo banget wong duwe ilmu kalian boteng turune wong duwe ilmu niku ngalah no solate wong sing bodoh kan sing nabi niku nanti dawuh turune wong alim naumul alimi khairun min ibadat dirjahil turune wong sing duwe ilmu ibadatnya ibadatnya yang bodoh tiang-tiang janggal maso wong bodoh solat jengking-jengking wong bodoh tirat karirak karuan tapi wong alim turu maso kok mati melaku ketemu kanjeng nabi masjid madinah pewarng banjelak balik tangkreti kanjeng nabi kena operasi dong godo soale wong alim turun yaku sayidina ali iki sayidina ali sampai tangi wong bodoh tak godo kaya apa engkau no wong alim tangi dibender no salah jadi setan rugi naku gudoh pantang gudoh dibender wong alim mulani turun wong alim ikul wih apa tinimbang ibadah wong huduh mulani jendeng hatam kitab iki diarani wong alim dan turun woy ibadah woy sukeren woy woy maksudnya woy alim niku ngerti yudila dilakoni bismillah irrahman irrahim woy 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 seneng moco fadilah fadilai ilmu fadilah fadilai ngaji fadilah fadilai ulama tapi piamba elali sokodawwe kanjeng nabi sopowong tambah ilmune tapi botan tambah pit tujue mongkowong ikura tambah kejobo namung abduh saking Allah kanjeng nabi dawuh manisda da'ilman walam yajdat hudan lam yajdat minallahi illa bukdan barang siapa yang ilmunya bertambah tapi tidak bertambah petunjuk hidayahnya Allah maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh semakin jauh jadi orang ngaji terus aku api tapi ngaji nyebab aduh sangka Allah ini berarti elek dikwam pun kalau cuplik pas jagungan kalisinten orang sing dikwam melok kaya terus melok kaya nesaki melok kilu sopowin pak rw pak rw pak kadus mpun kalau cerita ini tandane ngaji bener niku ngeten jenengan angsal ngaji tapi ngaji yang bener ngaji yang bener niku yang didawino imam wazali ini pripun ngaji yang bener semakin piamba ngaji niku semakin menyesali kesalahannya semakin robbana zolam naan fusana wa illam taufirlana ya Allah kulo salah ya Allah kulo zolim ya Allah ampuni dosa kami niku ngaji yang bener sahabat dani ngaji ati ini tambah parek nenggo ini Allah tambah ngelakong nih perintah Allah ini ngaji yang bener robbana zolam naan fusana niku dongane nabi adam jadi nabi adam sakwe saya salah ngerti ilmuni robbana zolam naan fusana tapi ada si makhluk saya ngerti orang tambah robbana zolam naan fusana tambah anak khairun min aku lebih baik daripada mereka jenengan bernyaji mantuk nyalah nyalah ngaji aku aku apa anak khairun min ini rokok kabe ini bener kalau ngaji tambah neraka itu berarti terok yang muni anak khairun min si apa yang muni anak khairun min setan yang ngaji bener robbana zolam yang ngaji salah anak khairun min bar ngaji tambah aku bar ngaji jebule keliru bener surga neraka surga itu tonton nane kondi bahasa ngetan kisah ketipah berarti 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 aku kejakeh keliru aku kejakeh zolime mugo mugo disepuro kali gusti sopawong tambah ilmune tapi tambah hidayah mongkowong iku tambah kejobo aduh sopawong kanjeng nabi dawuh abot abote menung dino kiamat siksane ya iku wong alim sing ilmune mboten dipun lampai jeneng ilmune mboten manfaat so wong wong sing ngerti tapi mboten dilampai ilmune mongkowong iku so abot abote nyandang sikso ing dalam dino kiamat na'udzubillah summa na'udzubillah ini doa anak anjing nabi dan ini patut menjadi doa kita Allahumma inni a'udzubika min ilmin layang ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat mugi-mugi binjing ngaji khatam kitab nikki sakit ngelampai Allahumma wakol bin layak sya' dan hati yang tidak tenang hati yang tidak khusyuk hati yang pikir kemrungsung hati yang kemrungsung ingin semoga Allah menghindarkan kita dari hati yang kemrungsung Allahumma amin amalin layur dan amal yang tidak diangkat enten amal diangkat enten amal diangkat nikku amal namun digegem kali Allah tapi ditampi nikku amal ingkang amal ingkang kaling-kalingan barang digedingi Allah kalau contoh sholat nikku apik apik poso senen kemis apik apik sodak nikku apik apik tapi kudu enten gandengane contoh misalnya rukun karo dulur misalnya soalnya teruk kancing nabi amal nikku apik nikku daring ditampi Allah nik durung rukun karo duluri tengkitab irsyadul ibad karang nipun imam zainuddin al-malibari nikku ibnu hajar al-hitami cerita riyin nikku enten yang suge hura karu karuan nikku kepingin tindak haji tapi nikki tiang mekah nikki tiang mekah nikku hajin paling patang dino sampai 6 dino tapi berangkat hajin nikku bingung nitip no duite soalnya nikki duit jumlah 10 dinar sak dinar nikku patang gram jadi jeneng nik moco kitab kata-kata dinar nikku setiap sak dinar nikku patang gram emas sak gram sak nikki binten ngorat tau kok no buju nih ngosok sak gram dan radu sak min sak gram binten mas sohir ono sing 500 ono sing 500 yowes 500 bayi misal lanek 500 ping papat patang gram berarti binten rong juta rong juta ping 10 hewuk nikku binten yowes pokoknya katah ngotong woi searah-searah semikir monggini pokoknya katah yowk katah tak titip nosopo yow duit kuiki harap tinggal 6 dino haji oh yowk aku aku mduwe konco sing ahli sholat ahli ibadah amanah kak yow mas aku harap haji kak terus aku titip duit kuiki 10 hewuk dinar patang dino atau 6 dino yowk yowk insyaallah aku amanah mas yowk berangkat haji bapak ibu sak dana berangkat haji piyambak ini mantuk tiba-tiba mados rencana kimpun boton enten ditang lak bapak ini kumpun kapundut ditinggal 6 dino dititipi duit 10 hewuk dinar kapundut lho sampai diwasyati bapak duitku didelek di bapak ditang dino bapak bapak diwasyat nopo nopo bar ini dino di akhirnya suan kiyai mulanya sanat orang ke langan montor suan kiyai perasaan kiyai rong ini kaya bian kiyai kiyai dianggap dukun bola balik enteng tiang kiyai montor kiyai kiyai dengan rawang saat kita kundi perasaan aku polisi kok rawang barang kiyai tuturi sabar mawan suan ini masyai salah satu seh tem mekah duit kiyai 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 duit 10 dinar ini rasanya abad ini kulop padosi tengkundi seorang ini seh ulama mekah dijawab dianggap amanah ahli sholat ahli sedekah yowes ini sampai lungo yang sumur zam terus seh ini ini jaringan sakit tinggal kitab isyadul ibab kodi urrohim yang sumur zam zam ku koko sampai moro celu ana kan kucamu wong api yang alam kubur oleh nek mati Allah kan kucamu ku iso metu ikut Allah maringi ilham punya harapan untuk ditemukan temanku dimanakah 10.000 dinar uangku buatan enten jawapan pengkali buatan enten jawapan pengtiga buatan enten jawapan pengsekawan buatan enten jawapan buatan enten ilham buatan enten jawapan mbak matur kari sheikh niki sheikh buatan enten jawapan kok bisa ya padahal kamu berpikir jangan-jangan kamu berpikir kelakuan kamu berpikir kamu berpikir di Yaman di Yaman kamu ada sumur yang sumur barhut yang sumur barhut itu teleng yang berpikir jahat kamu mau di alam kubur kamu bisa nyawur di sumur barhut akhirnya kamu berpikir di Yaman di sumur barhut itu panjangnya saja itu 35 meter jadi ini panjangnya telung puluh lima meter buah rengtung sumur barhut piyambake nyeluk ya sohibi ayna asyaratu alfidinari wahai koncoku duitku sepuluh hewudinarneng di jebule ono jawaban duitmu tak simpen ngisore lemari bayangin anakku sing nomor luru Alhamdulillah ketemu kak sampein kok yang sumur barhut berarti sampein disekso Allah iyo aku yang alam barzah yang alam kubur disekso Allah lah sampein padal ahli sholat iyo tapi sholatku ditompok Allah sampein ahli sedekah sampein ahli amanah iyo kabeh amalanku digenggem Allah tapi gak diterimu soalin apa kak aku pancen ahli sholat kak pancen ahli ibadah tapi aku limang tahun ora takoan karo adik wedokku sehingga gusti Allah oran rimo amal ibadahku soalnya limang tahun aku gak wawah ora rukun karo adik wedokku gusti Allah nikun duwe sifat jendengi rohim rohim nikku arti nikasih sayang disileh noneng sanak raket sanak raket nikku arti nikasih sayang sopawang ahli ibadah tapi elek karo sanak raket maka dia memutuskan kasih sayangnya Allah masya Allah ya weh sekarang nikunu aku tak mantuk tak boleh di duitku mantuk pak boleh di duit pewarang di anak nomor loruh kulau kamar mundi iki kasur mundi diduduk ternyata tengri ku enten 10 ribu dinar saman kok ngerti pak lik panggona aku ketemu bapakmu aku marah ini nyaman yang sumur barut aku oleh ilham petunjuk dan dilalah bapakmu disikso karo Allah soal bapakmu gak rukun karo adik wedo'i saya ikit dulurmu klumpuk ayo takjak bulik-bulikmu jalu sepuro akhirnya jalu sepuro malam harinya orang ini bermimpi dalam mimpinya dia ditemui oleh orang ini dan mengabarkan bahwa dia amal ibadahnya sudah diterima oleh Allah oke kok mau nengi mikir dulur nanti sampai ini contoh bahwa memang ada kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk Allahumma kita berlindung kepada Allah dari amal yang tidak diterima Allahumma amin dan kita berlindung dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah mulanya termasuk ilmu manfaat ini penting ini jam jam suwelas kurang 14 menit ini sampai jam suwelas tanya jawab oke makanya panitnya mengaringi kertas soalnya kadang pertanyaan itu mengandung aib dan itu diserat mawan di satu kampung saya buka tanya jawab dan saya ngaduk Pak kiai hukum kaji sawah kata tapi sawah ini warisan sebuah mbana jaman mbana ini ngerebut hwong ini hukum aku jawab terus wes wong mudun wong ngaduk tanya jawab 15 menit mungkin enten seng kepingin tangklet secara langsung monggo nek kepingin nyerat monggo pertanyaan seputar fukih mawan boten sing angel-angel nek boten nenten kulola jengke sampai jam 11 kat sengirin berarti persiapan besok selapan mawan persiapan gue polpen dewi karung kertas dewi bismillah irrahman irrahim kanjeng nabi muhammad sallallahu alai sallam daquh marortu laylata usri yabi abu amin kanjeng nabi dawuh aku pas waktu isrok mi'rad aku kalih allah dipanggil ni kaum sing kaum ni kutak ridu syafah hum bimak korit sing kaum ni kun gunting ilate dewi dewi nganggu gunting sing gunting niki soko geni jadi kanjeng nabi dipanggil ni kalih allah enten kelompok kaum sing nyekli gunting soko geni ngetoh ilate piyambak piyambak kanjeng nabi tangklet manantum sampan kabah ku soko terus piyambak njawab tiang-piang niki njawab kunna murubil gairi walana dihi kita niki wong sing ngajak-ngajak apik tapi mboten ngelakoni jeneng jarkoni jarkoni niku iso ngujar oraiso ngelakoni jeneng podokaro gajah topenan gajah topenan niku berarti nopo gajah belangkonan berarti nopo dulanan permainan kita niku perintah keapian tapi mboten ngelampai kita nyegah kemungkaran tapi kita ngelakoni orang-orang yang seperti itu besok di akhirat kalih Allah ilaten niku digunting ngagu gunting sokogeni namuzu bila makne faiya gaya miskin wahai orang yang miskin ilmu takutlah antal una ditazwirihi takutlah kalian untuk ikut pada hiasan hiasan setan jangan mengikuti tali kebujui setan mulanya kita dengeri terus imam ghozali fawain di jahili haytulam ya ta'alam merotan wahid dan wong budu niku sebab budu ini sok disikso karo Allah duso siji sikso siji jadi budu niku aslinya duso jadi wong orang ngaji niku aslinya duso soal dia membiarkan kebodohan membiarkan kebodohan kudusone siji sikso siji tapi wong alim gak ngelakoni ilmuni wawailunil alim haytulam yakmal bima alima alfam roh wong alim orang ngelakoni ilmuni nikud disikso peng sebu penak budu atau penak alim sebu ngunuh model sampai kok orang pogo penak penak enggak maksudnya ngerti lo aja sampai dari wong budu yang ngaji aku dilakoni ilmunya orang di seksi itu seksi siji tidak tapi wong budu seksi siji wong alim gak melakoni seksi siji soal wong alim aku sekali dah keliru nyesat bahaya tapi wong bodu bodu gak ditiru wong tapi wong alim menyampaikan kebenaran dibatus ikan jeng nabi terus diparangi telogo wong awam awam lum rai tiang tiang mengumbum karo kanjeng nabi diparingi telogo haut niki sak gelas nganggih gelas sak gelas ngangguk gelas tapi tiang alim ditimbali kanjeng nabi nik maringi haut logo kanjeng nabi buat tenda mel gelas tapi melangsung asto kanjeng nabi piyamba tangan kanjeng nabi piyamba sampai kanjeng nabi ditang letih ya rasul Allah kenapa orang ini yang dia telah menghabiskan waktunya menghabiskan dirinya untuk belajar ilmu dan mengajarkannya maka kemuliaan bagi orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya sebagai kemuliaan dikei langsung sokot tangan kanjeng nabi Allah amin alim alim tapi al-fatihah terima kasih